Kalau memang pemerintah tetap harus menerapkan PCR di modata mutasi, ada dua usulan YRKI. Yang pertama, pemerintah perlu melihat lebih jauh sebetulnya berapa sih harga keekonomian dari PCR tersebut. Jadi begini, kalau hitung-hitungan di konsumen, lembaga konsumen itu seperti ini. Biaya atau harga itu muncul, itu melihat yang pertama adalah dari sisi biaya produksi, kemudian biaya tenaga ahli, kemudian biaya lain yang itu diperbolehkan oleh peraturan, kemudian keuntungan. Nah tentu saja keuntungan ini adalah keuntungan yang fair, keuntungan yang bisa diterima oleh konsumen. Nah, kita ketahui bahwa ketika pertama kali PCR ada di Indonesia itu harganya sangat tinggi, 1,5 bahkan, 1,5. Tapi tiba-tiba bisa dipangkas menjadi 4,95. Artinya apa? Ada disparitas yang sangat tinggi. Nah, ini hitung-hitungannya seperti apa? Ini harus hitung-hitungan yang fair, hitung-hitungan yang harus dibuka ke publik bahwa sebetulnya biaya untuk PCR itu sekian. Itu kemudian ditambah dengan keuntungan untuk pelaku usaha. Oke, untuk usaha memang harus ada keuntungan, tapi keuntungan yang wajar, keuntungan yang itu tidak memberatkan konsumen. Jadi, hal itu yang kemudian memang harus dilihat lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan memang harga PCR tetap tinggi, pemerintah harus berani, tapi ini usulan yang mungkin akan debatable. Yaitu pemerintah harus berani memberikan subsidi. Ya, artinya apa? Harga tersebut bisa ditekan dengan subsidi oleh pemerintah. Jadi, harga tarif PCR itu yang ditebus konsumen tidak setinggi itu. Jadi, ini dua hal yang DKI sampaikan. Jadi, pertama harus dilihat lebih jauh berapa sih sebetulnya harga keekonomian dari PCR. Yang kedua, berani kah pemerintah mengelontarkan subsidi untuk PCR tersebut? Jadi, ketika ada subsidi, misalkan bisa ditekan dengan harga, bahkan bisa sama dengan harga tes antigen, itu bisa saja dilakukan di semua moda termotasi. Ya, artinya begini. Tetap konsumen akan mengeluarkan biaya lebih untuk tes tersebut. Tetapi dengan harga yang tidak lebih dari Rp100.000. Ini kan konsumen kita itu kan konsumen yang permisif. Konsumen yang, yaudahlah, daripada nggak jalan, seperti itu. Nah, tetapi dengan harga yang wajar. Jadi, kalau di bawah Rp100.000, artinya apa? Tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis akan tetap lebih tinggi daripada biaya tes. Tapi kalau saat ini, dengan PCR harga saat ini, yang bisa mencapai Rp700.000, bahkan Rp900.000 dan Rp1.000.000 lebih, ini kan menjadi tidak bisa diterima akal. Harga tiket pesawatnya Rp500.000, tetapi ketika mau naik harus menggunakan tes PCR yang harganya bisa mencapai Rp700.000, bahkan Rp900.000. Ini kan biar tidak fair bagi konsumen. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Aduh! Aduh! Medcom.id, a part of Media Group News.